Halo Sobat Kabuzan, pada video kali ini, saya akan membahas tentang suatu gejala yang dikenal dengan istilah sarkopenia. Sarkopenia adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan masa dan kekuatan otot yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Ini adalah proses alami penuaan dan dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang karena dapat menyebabkan kelemahan fisik, penurunan fungsi fisik, peningkatan risiko cedera, dan penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Olahraga memiliki peran yang penting dalam mencegah atau mengurangi dampak sarkopenia pada usia lanjut. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai kaitan antara sarkopenia dan olahraga di usia lanjut. Pertama, meningkatkan kekuatan otot, melakukan latihan resistensi atau kekuatan, seperti angkat beban, dapat merangsang pertumbuhan otot dan meningkatkan kekuatan. Latihan resistensi secara teratur dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan masa otot, sehingga dapat membantu mengatasi sarkopenia. Kedua, meningkatkan keseimbangan, latihan keseimbangan, seperti yoga atau taiji, dapat membantu meningkatkan stabilitas tubuh dan mengurangi risiko jatuh pada orang tua. Dengan mengurangi risiko cedera akibat jatuh, seseorang dapat tetap aktif dan melanjutkan latihan fisik secara teratur. Ketiga, meningkatkan kebugaran kardiorespirasi, olahraga aerobik, seperti berjalan cepat, bersepeda, atau berenang, dapat membantu meningkatkan kebugaran kardiorespirasi. Ini dapat membantu mempertahankan daya tahan fisik dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Keempat, meningkatkan kualitas hidup, olahraga tidak hanya membantu mempertahankan kekuatan fisik, tetapi juga dapat memberikan manfaat psikologis. Melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan memberikan perasaan kesejahteraan secara keseluruhan. Penting untuk dicatat bahwa sebelum memulai program olahraga baru, terutama pada usia lanjut, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan. Mereka dapat memberikan saran yang sesuai berdasarkan kondisi kesehatan individu dan membantu merancang program latihan yang aman dan efektif. Olahraga merupakan komponen penting dalam mencegah atau mengatasi sarkopenia pada usia lanjut. Dengan melakukan latihan yang tepat dan teratur, seseorang dapat mempertahankan kekuatan otot, meningkatkan keseimbangan, meningkatkan kebugaran kardiorespirasi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Gejala dan ciri sarkopenia dapat bervariasi, tetapi ada beberapa tanda umum yang dapat diperhatikan. Berikut adalah beberapa gejala atau ciri yang sering terkait dengan sarkopenia. Pertama, penurunan kekuatan otot. Salah satu ciri utama sarkopenia adalah penurunan kekuatan otot. Ini dapat menyebabkan kelemahan fisik, kesulitan dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari, dan penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik yang biasa dilakukan sebelumnya. Kedua, penurunan masa otot. Sarkopenia juga ditandai dengan penurunan masa otot. Secara visual, ini dapat terlihat sebagai perubahan pada bentuk tubuh. Seperti tangan atau kaki yang tampak lebih kurus atau kurang berotot dari sebelumnya. Ketiga, penurunan kinerja fisik. Orang yang mengalami sarkopenia cenderung mengalami penurunan kinerja fisik secara umum. Mereka mungkin merasa mudah lelah. Stamina yang menurun, dan kesulitan dalam melakukan aktivitas yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan. Keempat, kehilangan fleksibilitas dan mobilitas. Sarkopenia juga dapat mempengaruhi fleksibilitas dan mobilitas seseorang. Kehilangan masa otot dan elastisitas dapat menyebabkan keterbatasan gerakan, kaku, atau kesulitan melakukan gerakan yang melibatkan rentan gerakan yang luas. Kelima, penurunan kepadatan tulang. Sarkopenia juga dapat berkontribusi pada penurunan kepadatan tulang, yang dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang pada usia lanjut. Jujala sarkopenia dapat muncul secara bertahap seiring bertambahnya usia, dan biasanya lebih sering terlihat pada usia lanjut, terutama setelah usia 50 tahun. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang akan mengalami sarkopenia dengan tingkat yang sama, dan faktor-faktor seperti gaya hidup, tingkat aktivitas fisik, dan faktor genetik dapat mempengaruhi munculnya gejala serta tingkat keparahannya. Jika Anda mencurigai adanya sarkopenia atau mengalami gejala yang serupa, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan. Mereka dapat melakukan evaluasi yang komprehensif, melakukan tes yang diperlukan, dan memberikan penanganan atau saran yang tepat berdasarkan kondisi individu Anda. Jika gejala sarkopenia dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, dapat terjadi beberapa dampak negatif pada kualitas hidup dan kesehatan seseorang, antara lain. Pertama, kelemahan fisik dan penurunan fungsi fisik, sarkopenia menyebabkan penurunan kekuatan otot dan daya tahan fisik. Hal ini dapat mengakibatkan kelemahan fisik yang signifikan, dan kesulitan dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari, seperti berjalan, naik tangga, atau mengangkat benda berat. Penurunan fungsi fisik ini dapat membatasi kemandirian dan mobilitas. Kedua, risiko cedera dan jatuh yang lebih tinggi, kekurangan kekuatan otot dan penurunan keseimbangan dapat meningkatkan risiko cedera dan jatuh pada orang dengan sarkopenia. Cedera seperti patah tulang, dislokasi, atau cedera kepala dapat terjadi akibat jatuh, dan ini dapat memiliki konsekuensi serius terutama pada populasi lanjut usia. Ketiga, penurunan kualitas hidup, sarkopenia dapat membatasi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, atau menjalani gaya hidup yang aktif dan bermakna. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas hidup secara keseluruhan, meningkatkan risiko isolasi sosial, dan mempengaruhi aspek emosional dan psikologis. Kelima, penurunan metabolisme dan peningkatan risiko obesitas, otot memiliki peran penting dalam mempertahankan tingkat metabolisme tubuh. Penurunan masa otot dapat mengakibatkan penurunan tingkat metabolisme basal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko peningkatan berat badan dan obesitas. Obesitas sendiri dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan penyakit lainnya. Kelima, penurunan kepadatan tulang, sarkopenia juga dapat berkontribusi pada penurunan kepadatan tulang. Kekurangan skimulasi pada tulang akibat kekurangan masa otot dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang, meningkatkan risiko osteoporosis, dan memperburuk masalah kesehatan tulang. Penting untuk diingat bahwa sarkopenia bukanlah suatu kondisi yang tak terelakkan saat penuhan. Dengan gaya hidup sehat, termasuk aktivitas fisik yang teratur dan konsumsi nutrisi yang tepat, serta dengan penanganan medis yang sesuai jika diperlukan, dampak sarkopenia dapat dikurangi atau ditunda. Konsultasikan dengan dokter atau profesional kesehatan untuk penilaian yang lebih lanjut dan rekomendasi terkait pengelolaan sarkopenia. Nah, Sobat Kabu Zen sekalian, demikianlah penyebab sekaligus pencegah sarkopenia. Tetap terapkan gaya hidup sehat, sehat tanpa obat, sehat dengan berkeringat, kekar bugar di usia senja, Kabu Zen. Terima kasih telah menonton!